Vicky Prasetyo dituntut 8 bulan penjara, siap ajukan pledoi. Majelis Hakim kembali menggelar sidang kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Angel Lelga dengan terdakwa Vicky Prasetyo. Persidangan yang dihelat di pengadilan negeri PN, Jakarta Selatan ini beragendakan pembacaan tuntutan dari Jaksa kepada Vicky Prasetyo. 8 Bulan Penjara Vicky Prasetyo dituntut 8 bulan penjara oleh Jaksa dalam sidang di pengadilan negeri PN, Jakarta Selatan, Kamis tanggal 1 Juli tahun 2021. Vicky Prasetyo dikatakan terbukti melakukan tindakan tidak menyenangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Vicky Prasetyo bin Hermanto dengan pidana penjara selama 8 bulan dikurangi terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa segera ditahan, ujar Jaksa dalam persidangan. Dalam pertimbangannya, Jaksa menyimpulkan Vicky Prasetyo terbukti bersalah berdasarkan barang bukti 1 Kepin CDRW Sony yang berisi tayangan Youtube dan berkas SP3 atas nama Angel Lelga dan Vicky Alman. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, ujar Jaksa. Play Doi Vicky Prasetyo merasa keberatan dan bakal menyanggah tuntutan Jaksa lewat pembacaan Play Doi atau pembelaan dalam sidang selanjutnya di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Kamis, tanggal 29 Juli 2021, kami akan mengajukan Play Doi atau pembelaan, ujar salah satu tim kuasa hukum Vicky Prasetyo, Nefi Amanda Sari, usai persidangan. Mengenai tuntutan ini, Vicky Prasetyo masih teguh dengan pendiriannya bahwa dia benar dan Angel Lelga yang salah karena sudah berdua dalam satu ruangan dengan Vicky Alman. Saya berkeyakinan Muslim, tidak pernah dibenarkan bahwa seorang wanita yang masih sah sebagai istri membawa pria lain di jam tidak wajar, jam 2 pagi di dalam kamar milik pribadi, ujar Vicky Prasetyo. Seputar kasus, kasus ini merupakan buntut dari penggerebekan Vicky Prasetyo terhadap Angel Lelga pada November tahun 2018. Penggerebekan dilakukan karena Vicky Prasetyo menduga Angel Lelga yang saat itu masih menjadi istrinya sedang berselingkuh dan bersina dengan seorang pria bernama Vicky Alman. Selang beberapa hari penggerebekan, Vicky Prasetyo melaporkan Angel Lelga atas dugaan persinaan dengan Vicky Alman. Laporan itu dibuat Vicky Prasetyo di Polres Jakarta Selatan. Merasa di fitnah, Angel Lelga melaporkan balik Vicky Prasetyo ke Polda Metro Jaya pada 21 Desember tahun 2018 atas dugaan pencemaran nama baik. Pada penghujung 2018, Polres Jakarta Selatan menerbitkan surat perintah pemberhentian penyelidikan SP3 atas kasus dugaan persinaan yang dilaporkan Vicky Prasetyo. Dengan begitu, Angel Lelga dinyatakan tidak terbukti bersinah dengan Vicky Alman sebagaimana yang ditudingkan Vicky Prasetyo. Sementara, Vicky Prasetyo ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini menjadi terdakwa di PN Jaksel.